Pemirsa polisi menangkap seorang remaja preman kampung di Semarang yang menganyai pedagang dengan sajam. Sebelumnya pelaku berselisih dengan pedagang, lantara pedagang tersebut menolak untuk memberikan sejumlah uang. Asisora remaja preman kampung berinisial MCA, 12 tahun saat memalak pedagang makanan dan bensin eceran di jalan Suryoku Sumoraya, Logosari Semarang, Jawa Tengah, terekam video amatir warga. Nampak pelaku berselisih dengan pedagang. Meski si pedagang menolak, pelaku bersikukur meminta uang setoran keamanan bulanan sebesar 100 ribu rupiah berdali atas perintah orang tuanya. Seorang warga yang mengetahui ada keributan mencoba membela pedagang. Namun pelaku yang tidak terima lantas pulang ke rumah yang tak jauh dari lokasi untuk mengambil sejata tajam dan mengenai korban hingga terluka pada bagian kepala. Baca kejadian, polisi berhasil melangkah pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah lima kali meminta uang setoran kepada para pedagang atas perintah orang tuanya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiaan dengan ancaman hukuman di mata penjara. Sementara itu, polisi juga masih mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan ayah pelaku dengan memintai keterangan sejumlah pedagang. Dari Sembaran, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan.